Ledakan, 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 ledakan yang menggetarkan bumi menyebar ke segala arah, menyebar di langit berbintang dan menciptakan retakan yang tak berujung. Semua orang menyipitkan mata, setelah cahaya dari ledakan itu berangsur-angsur memudar, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Di langit berbintang, Zhuawan dan Gong Suekun terpisah saat bersentuhan, masing-masing mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Gong Suekun, kekuatanmu memang jauh di atas perwujudan hukum langit dan bumi tahap awal. Tapi kekuatanmu hanya biasa saja. Tidak akan sulit bagiku untuk membunuhmu. Zhuawan tertawa, dan cahaya umu kemasan di antara alisnya semakin terang. Semakin banyak niat pedang roh berkumpul di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, pedang dewa sepanjang 30 ribu kaki mengelilingi Zhuawan. Lagi, niat bertarung yang kuat meledak dari kedalaman mata Zhuawan. Dia melangkah ke udara, dan dengan dia sebagai pusatnya, langit berbintang dalam radius beberapa ratus juta kilometer runtuh sepenuhnya. Zhuawan bagaikan sambaran petir, tiba-tiba melesat keluar dan bertabrakan hebat dengan Gong Suekun. Huff! Mati! Tatapan mata Gong Suekun menjadi semakin suram. Dia tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan dan dengan cepat berlari ke arah Zhuawan. Ledakan! 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 Keduanya bertabrakan sekali lagi, dan ledakan serta riak energi meletus satu demi satu, terus-menerus menyapu ke segala arah. Keduanya bertarung dari tanah ke langit, lalu dari langit ke kedalaman langit berbintang, dan dari kedalaman langit berbintang kembali ke tanah. Kecepatan mereka menjadi semakin cepat, dan gerakan mereka menjadi semakin keras. Hampir tidak ada area di sekitar tanah yang tidak rusak. Pada dasarnya, tanah itu telah hancur tak dapat dikenali lagi akibat pertempuran mereka. Terlalu kuat, ini adalah pertarungan di tingkat tengah perwujudan hukum langit dan bumi. Kita tidak bisa ikut campur sama sekali dalam pertempuran tingkat ini. Jika kita bersikeras ikut campur, kita pasti akan mati. Kerumunan orang di sekitarnya menjadi pucat ketika mereka menatap tajam ke arah dua sosok di langit yang semakin lama semakin cepat. Karena kedua sosok itu bergerak terlalu cepat, mereka bahkan tidak dapat melihat sosok mereka secara jelas. Mereka hanya dapat menentukan perkiraan posisi mereka dengan menilai ledakan yang terus-menerus terjadi di langit berbintang. Ledakan! Ledakan! Ledakan tak terduga lainnya terjadi dan kedua sosok yang terjerat itu terpisah sekali lagi. Pada saat ini, Zhuawan dan Gong Suekun keduanya terluka, dan aura mereka menjadi agak kacau. Kamu sungguh kuat, aku benar-benar meremehkanmu. Gong Suekun menatap Zhuawan, matanya dipenuhi ketakutan. Dia tahu dengan jelas bahwa dengan kekuatannya, dia tidak bisa membunuh Zhuawan. Mungkin hanya Dharma Raja Lampu Emas dan Sakyamuni, ahli sejati perwujudan hukum langit dan bumi, yang bisa mengalahkan Zhuawan. Huff! Zhuawan, kekuatanmu paling-paling setara denganku, tapi aku punya ahli lainnya. Sakyamuni, Golden Lamp Fawang dan yang lainnya akan segera bebas. Saat itu tiba, itu akan menjadi saat kematianmu. Gong Suekun menyeringai. Masih ada waktu sebelum mereka bebas, dan kurun waktu ini sudah cukup bagiku untuk menghancurkanmu. Zhuawan menghembuskan napas pelan dan berkata perlahan. Namun, Gong Suekun mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Dia menatap dingin ke arah Zhuawan dan berkata, bunuh aku. Kau sudah bertarung melawanku berpuluh-puluh kali, tapi tak dapat berbuat apa-apa terhadapku, dan kau masih berani berkata akan membunuhku. Saya tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya diri anda. Zhuawan mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata, Gong Suekun, kamu sudah melakukan yang terbaik dalam pertempuran melawanku, bukan? Gong Suekun sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti apa maksud Zhuawan dengan kalimat ini. Apa? Apakah kamu masih ingin mengatakan bahwa kamu belum melakukan yang terbaik? Gong Suekun mencibir. Dia tidak percaya bahwa Zhuawan tidak melakukan yang terbaik. Tidak peduli seberapa hebatnya Zhuawan, dia masih berada di tahap awal alam cahaya bintang kuno terbalik. Sudah merupakan keajaiban bahwa kultivasi seperti itu dapat menyamai kekuatannya. Dia tidak berpikir bahwa Zhuawan masih memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Kau benar, aku belum melakukan yang terbaik. Zhuawan melangkah maju perlahan, dan cahaya ungu kemasan di antara alisnya menjadi semakin menyala. Ribuan pedang ilahi mengembun, dan semakin banyak pula yang mengelilinginya. Pada saat ini, ada ratusan esensi pedang jiwa ilahi di sekitar Zhuawan. Mereka berkumpul rapat dan menutupi kekosongan di atas. Apa? Bagaimana jiwa ilahimu bisa begitu kuat? Wajah Gong Suekun berubah total. Dia menatap esensi pedang jiwa ilahi yang padat di atas Zhuawan dengan tak percaya. Baru saja, ketika Zhuawan memadatkan pedang dewa sepanjang 30 ribu kaki, dia sudah sebanding dengannya. Sekarang, bocah ini telah secara paksa memadatkan ratusan esensi pedang jiwa ilahi. Kekuatannya hanya akan lebih kuat dari sebelumnya. Apakah dia benar-benar cocok untuknya? Pergi. Saya harus pergi. Pada saat ini, Gong Suekun merasakan krisis yang kuat. Dia sudah mengerti bahwa apa yang dikatakan Zhuawan sepenuhnya benar. Kekuatannya memang tidak sebaik Zhuawan. Jika dia tidak pergi, dia mungkin benar-benar mati di sini. Memikirkan hal ini, Gong Suekun tidak ragu-ragu melarikan diri ke belakang. Merobek. Fenomena hukum Black Panther miliknya adalah tipe kecepatan. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kultifator dengan level yang sama. Gong Suekun sangat percaya diri. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Zhuawan, kecepatannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Zhuawan. Namun, tidak lama setelah Gong Suekun melarikan diri, dia langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Itu karena dia menyadari bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah total. Di bawah kakinya, tidak ada lagi gurun tak berujung, dan langit tidak lagi berbintang yang gelap dan dingin. Apa yang tampak di sekitarnya sebenarnya adalah lautan hitam tanpa batas. Di lautan hitam ini, banyak sekali makhluk hidup yang tenggelam. Mereka berjuang, meratap, dan menjerit. Ini adalah laut penderitaan. Gong Suekun tercengang. Dia segera mengenali pemandangan di sekitarnya. Bukankah itu laut penderitaan? Dia pernah memasuki reruntuhan sebelumnya dan tentu saja melihat laut penderitaan. Oleh karena itu, dia mengenalinya sekilas. Namun, bukankah laut penderitaan telah hancur? Dia jelas telah meninggalkan reruntuhan. Mengapa dia masih terperangkap di laut penderitaan dan tidak dapat melepaskan diri? Tiba-tiba, Gong Suekun memperhatikan bahwa di langit yang jauh, ada sesosok tubuh yang perlahan turun dan mengambang di tengah laut penderitaan. Di sekeliling sosok ini, ratusan pedang dewa berkumpul rapat. Pedang ki yang mengerikan melesat ke langit seolah-olah menghancurkan kehampaan dan meruntuhkan bumi. Zuo Wen, Anda. Gong Suekun menatap Zuo Wen dengan tidak percaya. Dalam sekejap, dia menyadari sesuatu. Lautan kepahitan yang tiba-tiba muncul ini pasti ada hubungannya dengan Zuo Wen. Namun, yang tidak dapat ia pahami adalah mengapa Zuo Wen memiliki kemampuan untuk menggerakkan seluruh laut penderitaan. Terlebih lagi, Zuo Wen tidak terpengaruh oleh laut penderitaan. Yang tidak diketahui Gong Suekun adalah bahwa lautan penderitaan di depannya hanyalah ilusi. Namun, itu diciptakan oleh Zuo Wen menggunakan sutra laut penderitaan tak terbatas dan jiwa ilahinya sebagai fondasinya. Itu jauh berbeda dari laut penderitaan yang sebenarnya. Gong Suekun, kamu bisa mati sekarang. Zuo Wen tidak berekspresi. Dia melayang di atas Gong Suekun dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Kemudian, dia tiba-tiba menekan ke bawah. Swoosh. Suara mendesing. Suara mendesing. Swoosh. Ratusan pedang dewa yang melayang di atas Zuo Wen jatuh seperti hujan. Sasaran mereka adalah Gong Suekun. Tidak. Gong Suekun meraung ke langit dan tubuhnya meledak dengan kilat yang mengejutkan. Petir itu terlalu kuat. Dalam sekejap mata, petir itu memenuhi seluruh lautan penderitaan. Lautan penderitaan yang luas diaduk oleh energi petir yang mengerikan. Ia bergulung-gulung dengan liar dan menimbulkan gelombang yang mengerikan. 4602. Laut penderitaan ini memang palsu. Saat Gong Suekun melihat petir mengaduk lautan penderitaan, ia segera menyadari bahwa lautan penderitaan yang ia alami bukanlah lautan penderitaan yang sebenarnya. Saat berada di reruntuhan, ia pernah jatuh ke dalam laut penderitaan yang sesungguhnya. Perasaan perjuangan yang sia-sia dan putus asa itu masih terasa jelas dalam benaknya. Tetapi sekarang, laut penderitaan di sekitarnya jelas jauh lebih lemah, dan dia bisa mengaduknya. Bang-bang-bang, pada saat ini, ratusan esensi pedang jiwa telah turun dan melesat ke arah kepala Gong Suekun tanpa henti. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas Gong Suekun, membentuk lapisan demi lapisan jaring petir yang menghalangi semua niat pedang jiwa. Namun, ada terlalu banyak esensi pedang jiwa. Mereka jatuh dengan rapat dan merobek lapisan jaring petir. Upil mata Gong Suekun mengerut. Ia mundur sambil bertarung, terus-menerus memadatkan jaring petir, berharap dapat menghalangi inti pedang jiwa yang terus mendesak maju. Yang membuat Gong Suekun makin bingung dan jengkel adalah laut penderitaan di sekitarnya sepertinya berada di bawah kendali Zhuowen, terus-menerus menciptakan gelombang yang menakutkan untuk menghalangi jalannya mundur, sehingga sangat mengurangi kecepatan mundurnya. Pada akhirnya, jaring petir di depan Gong Suekun semuanya hancur, dan hanya sepuluh esensi pedang jiwa yang bisa mencapainya. Di bawah tatapan kaget Gong Suekun, sepuluh inti sari pedang jiwa dewa ini menembus dadanya, menembus seluruh tubuhnya. Gong Suekun menjerit, dan perwujudan hukum langit dan bumi yang besar tiba-tiba meledak menjadi awan kabut darah. Perwujudan hukum langit dan bumi yang besar langsung runtuh, dan Gong Suekun yang tersembunyi di dalam perwujudan hukum langit dan bumi pun terjatuh dengan menyedihkan ke dalam laut penderitaan, darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Suara mendesing. Air laut yang tak berujung di laut penderitaan menyapu, berubah menjadi pilar air mengerikan yang mengangkat Gong Suekun dari kedalaman laut penderitaan. Pada saat ini, Gong Suekun bermandikan darah, dan seluruh tubuhnya lemah hingga berada di ambang kematian. Dia membuka matanya dan menatap Suawen, berkata dengan suara yang dalam, Suawen, jangan bunuh aku. Aku adalah Raja Mystic Thunder Domain, aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Pada saat ini, Gong Suekun merasakan ancaman kematian. Saat ini, dia dalam kondisi yang mengerikan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan energi dalam tubuhnya terkuras abis dengan cepat. Akan terlalu mudah bagi Suawen untuk membunuhnya. Gong Suekun, aku bilang aku bisa membunuhmu, jadi aku bisa membunuhmu. Apakah Anda dapat dipercaya sekarang? Suawen bertanya dengan tenang. Gong Suekun buru-buru berkata, Aku percaya padamu. Tolong jangan bunuh aku. Biarkan aku hidup. Pada saat ini, Gong Suekun sama sekali tidak memiliki martabat seorang penguasa alam, dan sebenarnya memohon belas kasihan Suawen dengan suara rendah. Tidak, kamu harus mati. Suawen menggelengkan kepalanya dan perlahan-lahan menunjuk jari-jari pedang di tangan kanannya. Di bawah tatapan heran Gong Suekun, jarinya mendarat dengan keras di ruang antara kedua alis Gong Suekun. Tidak, Gong Suekun meraung. Dia menyaksikan dengan tak berdaya saat jiwanya hancur total oleh kekuatan ilahi Suawen. Pada akhirnya, kesadarannya sepenuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Suawen diam-diam memperhatikan tubuh Gong Suekun jatuh ke tanah dan berkata dengan tenang, mereka seharusnya segera bebas. Aku harus pergi dulu. Suawen menatap kekejauhan dan tidak bertahan lama. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Hanya sekelompok orang yang terdiam dan terkejut yang tertinggal. Setelah hening sejenak, suasana berubah menjadi gempar. Suawen terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga dia membunuh delapan ahli perwujudan hukum langit dan bumi, termasuk Gong Suekun, yang berada di tahap tengah perwujudan hukum langit dan bumi. Mereka adalah penguasa alam tertinggi, tetapi mereka mati di tangan Suawen begitu saja. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, dan ketakutan terhadap Suawen muncul dalam hati mereka. Orang ini tidak boleh mudah terprovokasi. Kecuali jika seseorang memiliki kekuatan perwujudan hukum langit dan bumi tahap akhir seperti Dharma Raja Lampu Emas, Sakyamuni, Raja Hantu Es, dan yang lainnya, mungkin hanya dengan begitu mereka dapat menekan Suawen. Setelah pertempuran Suawen berakhir, di sisi lain medan perang ekstrateritorial, di sebuah lembah besar. Lampu Emas Dharma Raja, Sakyamuni, Raja Hantu Es, dan sekelompok ahli super berusaha sekuat tenaga untuk membombardir formasi terbatas di sekitar lembah. Retakan, tiba-tiba, suara retakan yang keras terdengar. Tiba-tiba, retakan padat muncul di penghalang tak terlihat formasi tersebut, menutupi seluruh permukaan penghalang dalam sekejap. Ledakan, setelah retakan menutupi seluruh penghalang, seluruh formasi pembatas meledak dengan ledakan. Di tengah asap dan debu ledakan itu, sosok-sosok dengan aura yang kuat menyapu keluar dan berhenti di gunung di luar lembah. Tubuh Sakyamuni memancarkan cahaya kemasan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, baru saja, seseorang mengirimiku pesan. Suawen menerobos masuk ke stasiun dan kemudian melarikan diri ke medan perang ekstrateritorial. Lampu Emas Dharma Raja mengerutkan kening dan berkata, Mengapa orang ini melarikan diri ke medan perang ekstrateritorial setelah memasuki stasiun? Dia seharusnya tahu bahwa kita telah mengatur banyak orang di stasiun. Tidak mungkin dia bisa masuk ke stasiun dengan gegabuh seperti itu. Ghost Hild berkata, Mungkin saja Suawen tidak menyangka kita akan mengatur begitu banyak orang. Dia pikir dia pasti bisa masuk ke stasiun dan meninggalkan medan perang ekstrateritorial sendirian. Setelah masuk ke stasiun, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mendekati formasi transmisi, jadi dia melarikan diri lagi. Apa yang dikatakan Raja Hantu S itu masuk akal? Suawen mungkin juga berpikir begitu. Dan dia melakukan itu. Guan Yihan setuju. Para ahli lainnya juga mengangguk. Mereka semua merasa bahwa teori anak hantu adalah yang paling mungkin. Sakyamuni mengerutkan kening. Ia merasa ada yang tidak beres. Dia dulunya adalah musuh lama Suawen. Dia telah bertarung dengan Suawen beberapa kali, jadi dia mengenalnya dengan sangat baik. Dikatakan bahwa orang yang paling mengenal Anda bukanlah teman Anda, tetapi musuh Anda. Sakyamuni tahu betul bahwa dengan kecerdasan Suawen, mustahil baginya untuk tidak menyadari bahwa mereka telah mengatur orang di stasiun. Dia memasuki stasiun dan melarikan diri. Ini lebih seperti sebuah rencana. Jika itu sebuah rencana, maka tujuannya hanya satu, yaitu memancing semua orang di stasiun keluar. Dan apa tujuannya? Mata Sakyamuni bersinar dengan cahaya kemasan. Ekspresinya berubah. Oh tidak, kita telah ditipu. Teriakan Sakyamuni segera menarik perhatian Dharma Raja Lampu Emas, anak hantu, dan para ahli lainnya. Keponakan Sitian, apa maksudmu dengan itu? Ghost Tilt maju dan bertanya dengan bingung. Sakyamuni berkata, Zuawen pergi ke stasiun dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk memikat semua orang yang kita atur di stasiun. Ekspresi wajah Dharma Raja Sang Lampu Emas berubah. Ia bukan orang bodoh. Dengan peringatan dari Sakyamuni, ia segera memahami seluk-beluk segala hal. Anak ini sedang memancing harimau agar menjauh dari gunung. Tujuannya adalah agar orang-orangnya memanfaatkan stasiun yang kosong untuk mengirim sesuatu dari medan perang ekstrateritorial. Kata Lampu Emas Dharma Raja dengan wajah muram. Tak satu pun pakar di sini yang bodoh. Karena Golden Lamp Fawang telah menjelaskannya dengan sangat jelas, semua orang pun tersadar. Saya ingat ketika kami berada di reruntuhan, anak ini membawa beberapa teman bersamanya. Jika memang begitu, bukankah itu berarti fragment asal domain tersebut telah diambil oleh rekan-rekannya? Guan Yihan berkata dengan tatapan muram di matanya. Sangat mungkin fragment asal domain itu tidak ada pada Zuawan. Sakyamuni berkata dengan jengkel. Anak yang licik. Begitu dia meninggalkan medan perang ekstrateritorial, dia seperti burung yang terbang di langit yang luas. Mustahil bagi kita untuk menemukannya di hundred domains yang luas. Lampu Emas Dharma Raja menghela nafas. Sakyamuni mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Bahkan jika fragment asal domain telah dikirim, kurasa warisan dan sumber daya reruntuhan itu seharusnya masih ada pada anak ini. Selama kita menemukan anak ini dan membunuhnya, kita masih bisa mendapatkan manfaatnya. Sakyamuni benar. Belum lagi sumber daya reruntuhannya, anak ini mempermainkan kita. Kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Ya, kita harus membunuh anak ini, baru bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan niat membunuh mereka terhadap Zuawan telah menjadi sangat tinggi. Sakyamuni menatap langit berbintang yang tak berujung dan berkata dengan muram, Zuawan, aku benar-benar tidak bisa meremehkanmu. Kau pantas mendapatkan perhatianku lagi. Kali ini aku akan menginjak-injakmu dengan kejam. 4603 Medan Perang Ekstrateritorial Di daerah gurun terpencil, badai dahsyat melanda, membentuk badai pasir yang mengerikan. Di kedalaman gurun ini, di antara tumpukan pasir halus yang tak terhitung banyaknya, ada sebutir pasir yang tak mencolok tercampur di dalamnya. Tak seorang pun menyangka bahwa sebutir pasir yang tak terlihat ini berisi dunia yang luas. Butiran pasir ini adalah daratan dunia besar yang telah berubah. Pada saat ini, di dunia besar, Zuawan duduk bersila di pulau di tengah danau. Semua jenis sumber daya berkumpul di sekelilingnya. Permata kekacauan, ramuan spiritual, pil spiritual, dan sebagainya ditumpuk seperti gunung kecil di sekitar Zuawan. Sumber daya ini hanya sebagian kecil dari sumber daya yang ada di reruntuhan. Zuawan sangat jelas bahwa dia telah menjadi sasaran kritik publik di Medan Perang Ekstrateritorial. Begitu dia keluar, dia akan segera dikepung oleh banyak ahli. Dengan kekuatannya saat ini, menghadapi Gong Suekun dan para ahli lainnya di tahap awal dan tengah perwujudan hukum langit dan bumi, dia mungkin dapat melawan dan bahkan membunuh mereka. Akan tetapi, jika dia berhadapan dengan seorang ahli di tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi, dia tahu bahwa dia bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, tidak ada kekurangan ahli tingkat ini di antara para ahli yang mengepungnya kali ini. Oleh karena itu, ia harus menjadi lebih kuat. Jika tidak, akan sulit baginya untuk maju di Medan Perang Ekstrateritorial. Meskipun ia memiliki tunggangan yang kuat seperti Chariot of Chariots, tidak ada seorang pun yang dapat mengejarnya jika ia ingin melarikan diri. Namun, masalahnya adalah jika dia ingin meninggalkan Medan Perang Ekstrateritorial, dia harus memasuki susunan teleportasi stasiun. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengambil inisiatif menerobos masuk ke stasiun dan menggunakan susunan teleportasi di bawah pengawasan banyak ahli. Kecuali kalau dia cukup kuat, begitu kuatnya sehingga banyak orang di stasiun tidak berani bersikap serakah. Ini juga kesulitan yang dialami Zuawan. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia hanya bisa dipaksa menjalani kehidupan melarikan diri di Medan Perang Ekstrateritorial dan Langit Berbintang Ekstrateritorial. Oleh karena itu, hal terpenting sekarang adalah menjadi lebih kuat. Untungnya, sumber daya yang diperolehnya dari reruntuhan kali ini terlalu melimpah. Jika diberi waktu, ia yakin dapat menembus tahap tengah atau bahkan tahap akhir dari alam cahaya bintang kuno terbalik. Terlebih lagi, di dunianya yang besar, ada tujuh hingga delapan hantu pratingkat yang disegel. Kalau Zuawan memurnikan hantu-hantu ini, jiwanya akan mengalami transformasi, dan akan ada harapan baginya untuk menerobos ke tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi. Saya butuh cukup waktu. Saya harap dunia agung tidak akan ditemukan saat saya berkultivasi. Zuawan menarik nafas dalam-dalam, perlahan menutup matanya, dan mulai berkultivasi. Waktu terus berjalan. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Pada hari ini, ada dua tamu tak diundang di gurun tempat Zuawan berada. Mereka adalah dua kultifator ras manusia dengan kultifasi nigu starlight. Satu adalah seorang pria, dan yang lainnya adalah seorang wanita. Mereka tampak seperti sepasang sahabat dao. Suami, menurut Anda siapa Zuawan? Sembilan alam besar sebenarnya telah mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Terlebih lagi, hasil buruannya terus bertambah setiap harinya. Sekarang, setiap perkemahan dipenuhi kegembiraan. Keduanya mendarat di sebuah batu di padang pasir, dan sang pembudidaya wanita muda berbicara dengan tatapan yang membara. Sang kultifator laki-laki tersenyum pahit dan berkata, Zuawan ini jangan dianggap remeh. Apakah kau masih ingat bahwa delapan ahli alam fenomena surgawi berturut-turut telah tewas di medan perang alam luar setengah bulan yang lalu, dan Wang Suekun dari wilayah petir gelap ada di antara mereka. Orang-orang ini semuanya dibunuh oleh Zuawan itu. Kultifator wanita muda itu gemetaran. Dia tentu saja telah mendengar tentang insiden besar setengah bulan yang lalu. Gugurnya delapan ahli perwujudan sah langit dan bumi merupakan berita yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan hampir menyebar ke seluruh seratus domen. Setiap ahli alam fenomena surgawi adalah ahli yang berdiri di puncak sejati seratus alam luar. Biasanya, jika satu ahli alam fenomena surgawi tewas, itu akan menjadi berita yang menggemparkan. Sekarang setelah delapan dari mereka tewas sekaligus, semua kekuatan di seratus alam luar menjadi waspada. Adapun nama Zuowen, ia mengguncang dunia sampai-sampai tak seorang pun yang tidak mengenalnya. Kalau saja kita bisa menemukan keberadaan Zuawan, hadiahnya kali ini sungguh terlalu murah hati. Dengan hadiah sebesar itu, kita tidak perlu bekerja keras di medan perang out realem. Mata sang kultifator laki-laki mengandung jejak antisipasi dan kekhawatiran. Sang pembudidaya wanita muda melengkungkan bibirnya dan berkata, suamiku, idemu bagus, tapi aku khawatir itu tidak realistis. Kekuatan Zuowen itu terlalu mengerikan. Sebelum kita menemukannya, kita mungkin akan terbunuh. Kultifator laki-laki itu tersenyum pahit dan berkata, tentu saja aku tahu. Itu hanya sebuah pikiran. Tiba-tiba, sang kultifator laki-laki berhenti dan sedikit mengernyit. Sang pembudidaya wanita muda bertanya dengan heran, suamiku, mengapa engkau berhenti? Sang kultifator laki-laki terdiam, kaki kanannya yang menginjak pasir dengan lembut memainkan pasir di bawahnya. Pasir di bawah kakiku agak aneh. Fluktuasi spasial sangat tidak stabil. Petani laki-laki itu membungkuk dan dengan hati-hati mencari-cari pasir di bawah kakinya. Fluktuasi spasial tidak stabil. Sang pembudidaya wanita muda terkejut dan bergegas menghampiri untuk membantu pembudidaya pria melakukan pencarian. Dia sangat mengenal suaminya dan tahu bahwa suaminya sangat peka terhadap fluktuasi spasial. Jika ada masalah dengan fluktuasi spasial di suatu tempat yang dia rasakan, itu adalah tempat harta karun atau ada misteri. Tak lama kemudian, sang penggarap laki-laki menemukan sebutir pasir yang sangat tidak berarti di dalam pasir. Fluktuasi spasial berasal dari butiran pasir ini. Ada dunia yang besar di dalam butiran pasir ini, dan itu adalah dunia tingkat tinggi. Mata kultifator laki-laki itu menunjukkan kegembiraan. Dia tahu betul bahwa seringkali ada banyak hal baik di dunia besar tingkat tinggi seperti itu. Saat telekinesis ilahi sang kultifator laki-laki hendak menjelajahi dunia pasir, telekinesis ilahi yang sangat mengerikan pertama kali keluar darinya. Dalam sekejap, kedua kultifator itu menegang. Mereka gemetar dan berhenti di tempat, tak bergerak. Apa? Sungguh telekinesis ilahi yang kuat. Dunia pasir ini memiliki dunia utama. Kata kultifator laki-laki itu dengan ekspresi kaku. Kultifator wanita muda itu gemetar dan berlutut di tanah dengan tergesa-gesa, sambil berkata, Senior, tolong ampuni nyawa kami. Kami punya mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Kami bersalah karena mengganggu Anda. Tolong ampuni kami. Sang kultifator laki-laki pun buru-buru bersujud di tanah, bersujud di atas pasir dan meminta maaf. Enyah. Di tengah padang pasir, suara agung yang bagaikan kekuatan surgawi terdengar samar-samar, meledak dalam benak pasangan itu. Ya, ya, ya. Kita akan tersesat sekarang. Kultifator laki-laki itu sangat gembira ketika mendengar suara itu. Dia buru-buru menarik kultifator perempuan muda itu dan melarikan diri dengan panik. Tak lama setelah pasangan itu melarikan diri dengan panik, butiran pasir yang tersembunyi di padang pasir perlahan-lahan melayang ke atas. Secercah cahaya melintas di pasir, dan sebuah sosok muncul di udara di padang pasir. Itu adalah seorang pria muda berambut hitam dan berpakaian hitam. Tangannya berada di belakang punggungnya, dan ada cahaya ungu emas yang menyala-nyala di antara alisnya. Dia adalah Zouawen. Setelah setengah bulan berkultifasi secara tertutup, dia telah berhasil memurnikan semua hantu tingkat pra, dan jiwanya telah berkembang lebih jauh, menerobos ke tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi. Pada saat yang sama, basis kultifasinya juga telah maju lebih jauh di bawah dukungan sejumlah besar sumber daya, mencapai tahap pertengahan cahaya bintang kuno terbalik. Baru saja, ketika kultifator pria itu menemukan dunia besar, jiwa Zouawen mengalami terobosan. Telekinesis ilahinya tidak dapat dikendalikan tepat waktu dan bocor keluar, yang mengejutkan pasangan itu. Sekarang, bahkan jika aku menghadapi perwujudan hukum langit dan bumi tahap akhir, aku punya cukup kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Guru Lampu Emas, Sakyamuni, kau tidak bisa melakukan apapun padaku lagi. Zouawen memandang ke arah perkemahan Akademi Dau Surgawi Archean, dan ada cahaya menakutkan yang tertinggal di kedalaman matanya. 4604. Sudah saatnya melunasi hutang kepada Sakyamuni dan Dharma Raja Lampu Emas. Zouawen melayang di udara, tangan kanannya terbuka perlahan, memperlihatkan segel komandan berwarna emas. Segel komandan bersinar semakin terang hingga memancarkan sinar cahaya. Sebanyak 108 sinar muncul di sekitar Zouawen, yang berdempetan rapat. 108 sinar cahaya berubah menjadi 108 jenderal abadi, yang berlutut di hadapan Zouawen. 108 jenderal abadi berteriak serempak, menatap Zouawen dengan penuh hormat. Ini adalah segel komandan yang diperoleh Zouawen di reruntuhan. Segel ini dapat memanggil 108 jenderal abadi yang diciptakan oleh pemilik reruntuhan. Para jenderal abadi ini pada dasarnya berada di tahap awal atau tengah perwujudan hukum langit dan bumi. Kerjasama tim mereka sangat baik sehingga mereka dapat bertarung melawan seorang ahli di tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi. Anda, kemarilah. Zouawen menunjuk ke arah jenderal abadi baju sirak emas di depannya dan berkata dengan tenang. Jenderal abadi berbaju sirak emas berjalan dengan patuh dan berlutut di hadapan Zouawen. Tuan, tolong beri saya perintah. Zouawen tidak berekspresi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di kepala jenderal abadi berbaju sirak emas. Mata jenderal abadi bersirak emas dipenuhi kesakitan, tetapi dia tidak bergerak. Setelah beberapa saat, jenderal abadi baju sirak emas telah berubah total. Penampilan dan auranya persis sama dengan Zouawen. Pergilah ke suatu tempat yang banyak orangnya. Cobalah untuk menarik sebanyak mungkin orang dan bujuk mereka ke tempat terpencil. Perintah Zouawen dengan tenang. Ya, guru. Sang jenderal abadi berbaju sirak emas mengangguk dan menghilang ke udara. Setelah jenderal abadi berbaju sirak emas pergi, Zouawen melihat kesekeliling ke arah jenderal abadi lainnya. Dengan lambayan segel komandan, para jenderal abadi ini berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki segel komandan. Alasan mengapa Zouawen menyuruh jenderal abadi berbaju sirak emas berpura-pura menjadi dirinya adalah untuk memancing orang-orang yang ingin membunuhnya terlebih dahulu. Di Akademi Dao Surgawi Arcean, ada begitu banyak orang yang ingin membunuhnya, dan tidak kekurangan ahli di tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi. Jika para ranker ini bergabung, Zouawen tidak akan mampu menahan mereka. Oleh karena itu, langkah pertamanya adalah memisahkan mereka dan mengalahkan mereka satu per satu. Area inti medan perang ekstrateritorial adalah hutan gelap yang sangat luas. Setiap pohon di hutan gelap tingginya setidaknya 10 ribu kaki. Pohon-pohon raksasa ini tersusun dalam ketidak teraturan yang indah, tampak megah dan luas. Pertarungan dapat terlihat di mana-mana di hutan gelap. Sebagian besar adalah pertarungan antara manusia dan non-manusia. Begitu Ji Hao memasuki tempat ini, dia langsung merasakan kekejaman dan pertumpahan darah di tempat ini. Hampir setiap detik, manusia atau orang luar akan mati. Mayat manusia dan makhluk non-manusia yang telah meninggal akan jatuh ke dalam tanah dan segera dicerna oleh tanah hutan gelap, menjadi nutrisi dan energi bagi hutan gelap. Jendral berbaju Zira Emas bergerak seperti aliran cahaya dan tiba di inti medan perang. Aura Jendral Zira Emas terlalu kuat. Begitu dia memasuki hutan gelap, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Aura yang sangat kuat, dia adalah seorang kultifator manusia. Banyak pembudidaya non-manusia mengangkat kepala dan menatap waspada ke arah Jendral Armor Emas. Kultifasi Jendral Zira Emas tidaklah lemah. Ia sudah berada pada tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi. Aura yang dilepaskannya secara alami membuat banyak kultifator non-manusia waspada. Itu dia, Zouawen. Banyak pembudidaya manusia memandang Zouawen dan segera mengenali Zouawen. Selama kurun waktu ini, potret Zouawen telah terpampang di mana-mana di medan perang ekstrateritorial. Hampir semua pembudidaya manusia di medan perang ekstrateritorial mengenal Zouawen. Jendral berzira emas tidak berhenti. Ia melompat dan menyerbu ke kedalaman hutan gelap, menghilang dari pandangan semua orang. Saat dia memasuki hutan gelap, banyak pembudidaya manusia menghela nafas lega. Meskipun mereka tahu bahwa hadiah yang diberikan Zouawen sangat besar, mereka juga mengerti betapa mengerikan kekuatan Zouawen. Jika mereka menyerang Zouawen, itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Setelah Jendral Zira Emas menyerbu ke kedalaman hutan gelap, para kultifator manusia ini segera mengeluarkan jimat diokomunikasi mereka untuk memberi tahu Sakyamuni, Dharma Raja Lampu Emas, dan sekelompok ahli yang tengah menunggu berita di medan perang ekstrateritorial. Di medan perang ekstrateritorial, Sakyamuni, Dharma Raja Lampu Emas, anak hantu, dan sekelompok ahli pada dasarnya berkumpul bersama. Selama kurun waktu ini, mereka telah memesan penginapan besar dan tinggal bersama sehingga mereka dapat berkomunikasi kapan saja. Begitu ada berita tentang Zouawen, mereka dapat segera berteleportasi ke lokasi Zouawen. Setelah mengetahui bahwa Gong Suekun dan yang lainnya terbunuh, mereka menjadi sangat berhati-hati. Mereka tahu bahwa Zouawen tidak mudah dihadapi, jadi mereka semua berpikir bahwa mereka harus bersatu dan melenyapkan Zouawen sepenuhnya. Seseorang mengirim pesan. Mereka mengatakan bahwa mereka melihat Zouawen memasuki hutan gelap di area inti medan perang ekstrateritorial. Ghost Child mengambil jimat diokomunikasi yang baru saja dilepasnya. Setelah membaca pesan itu, dia segera keluar dari ruangan dan datang ke Ola untuk melapor kepada yang lain. Orang-orang lainnya juga keluar dari kamar mereka. Mereka juga menerima pesan yang sama. Mulai teleportasi dan masuki hutan gelap bersama-sama. Kali ini, kita tidak boleh membiarkannya lolos. Kata Dharma Raja lampu emas dengan tatapan muram di matanya. Selama kurun waktu ini, mereka telah ditipu oleh Zouawen. Jindeng Dharma Raja telah lama menahan amarahnya. Sekarang, ia hanya ingin menangkap Zouawen dan menyiksanya, untuk membiarkannya merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Tentu saja, orang-orang yang hadir tidak keberatan. Mereka semua mengaktifkan gelang teleportasi di pergelangan tangan mereka dan berubah menjadi garis-garis cahaya putih, menghilang di tempat. Ketika cahaya putih memudar, Dharma Raja lampu emas, Sakyamuni, dan sekelompok puluhan orang muncul di pinggiran hutan gelap. Di hadapan mereka berdiri seorang lelaki setengah bayar berlutut dengan ekspresi gugup. Kamu yang mengirim pesan pertama. Dharma Raja sang lampu emas melihat sekeliling dan akhirnya menatap tajam ke arah lelaki setengah bayar di depannya. Ia bertanya dengan lemah. Saya, Liu Haoran, menyampaikan rasa hormat kepada kalian semua. Tria paru bayar itu tampak sangat gembira. Ia tahu bahwa kali ini, ia telah mengirim pesan terbaik dan menjadi yang pertama diterima oleh semua orang. Dengan kata lain, pahala untuk pahala ini akan menjadi miliknya. Kemana Zawon pergi, Sakyamuni bertanya dengan dingin. Pria paru bayar itu tidak berani mengabaikannya. Dia segera menunjuk ke kedalaman hutan gelap dan berkata, Tuan-tuan, saya melihat Zawon memasuki bagian terdalam hutan gelap. Dia pergi ke arah ini. Sambil berkata demikian, lelaki setengah bayar itu menunjuk ke suatu arah dan tertawa. Dharma Raja lampu emas, Sakyamuni, anak hantu, dan orang-orang lainnya melihat ke arah yang ditunjuk pria paru bayar itu. Mata mereka bersinar dengan dingin dan kegembiraan. Kamu telah melakukannya dengan baik. Setelah kami menangkap orang ini, kamu berhak pergi ke kantor polisi untuk menerima hadiahmu. Dharma Raja sang lampu emas menganggup kepada lelaki paru bayar itu. Kemudian, dia melangkah maju dan terjun ke kedalaman hutan gelap. Sakyamuni, Ghost Child, Guan Yihan, dan yang lainnya tidak mau kalah. Mereka semua berubah menjadi garis-garis cahaya yang mengalir dan menghilang ke kedalaman hutan. Setelah melihat bahwa Dharma Raja lampu emas dan yang lainnya telah pergi sepenuhnya, lelaki paru bayar itu merasa lega. Ia senang karena telah mengirim pesan dengan cepat. Jika tidak, ia tidak akan mendapat bagian dari hadiah itu. 4.605 Jauh di dalam hutan gelap Jenderal Zira Emas yang menyamar sebagai zuawan berjalan melewati pepohonan raksasa. Setiap kali ia bergerak, Jenderal Zira Emas akan menjatuhkan susunan cakram kecil yang tak mencolok di pepohonan sepanjang jalan. Mengaum, mengaum. Raungan, raungan, raungan yang mengerikan dan mencekam terdengar di kedalaman hutan gelap. Dalam kegelapan yang ditutupi pepohonan, sepasang mata merah perlahan terbuka, seolah-olah mereka sedang memata-matai sesuatu. Suara mendesing. Sebuah lampu teleportasi menyala di samping Jenderal Zira Emas, dan sebuah sosok segera muncul di dekatnya. Ada lebih banyak hantu dan roh jahat di kedalaman hutan gelap daripada di tebing mayat iblis. Itu medan yang sangat menguntungkan bagiku. Zuowen berhenti di dahan pohon raksasa dan menembakkan seberkas energi dari tangan kanannya, menyelimuti Jenderal Zira Emas. Hantu dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di sekitar hutan gelap menghentikan langkah mereka saat mereka menyerbu. Sepasang mata merah mula-mula melirik ke arah Jenderal Zira Emas dan Zuowen dengan bingung, lalu menghilang satu demi satu. Mereka dapat merasakan aura jenis mereka sendiri dari Zuowen dan Jenderal Zira Emas. Teruslah siapkan susunan teleportasi sementara di sini. Kalau ada yang mengganggumu, cobalah pergi ke tempat yang banyak hantu dan roh jahatnya. Zuowen memberi instruksi tegas kepada Jenderal Baju Zira Emas. Kemudian, dia berubah menjadi air tak kasat mata dan menyatu dengan kedalaman tanah hitam, auranya benar-benar hilang. Setelah Zuowen berubah menjadi air tak kasat mata dan menyatu dengan kedalaman bumi, Jenderal Baju Zira Emas terus bergerak maju melalui kedalaman hutan gelap. Pada saat yang sama, ia dengan hati-hati menyiapkan susunan cakram untuk susunan teleportasi sementara. Hantu dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman hutan gelap menutup mata terhadap Jenderal Baju Zira Emas. Mereka berlalu begitu saja tanpa melihatnya. Wus! 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 Pada saat yang sama, di pinggiran hutan gelap, sekelompok sosok bergerak cepat ke kedalaman hutan. Kelompok ini adalah Dharma Raja Lampu Emas, anak hantu, Sakyamuni, dan lainnya. Mengaum, mengaum, raungan, hantu dan roh jahat keluar dari kegelapan dan menyerang kelompok orang ini tanpa pandang bulu. Lampu Emas Fawang memegang lampu ajaib di tangannya, dan nyala lampu itu meledak dengan cahaya kemasan yang tak berujung. Banyak roh jahat dan hantu yang lebih lemah dihancurkan oleh cahaya kemasan, dan beberapa yang lebih kuat mundur terlebih dahulu, bersembunyi dalam kegelapan, tidak berani mendekati lampu Emas Fawang. Sakyamuni, Ghost Child, Blood Robe King, dan yang lainnya cukup pintar untuk berdiri dalam jangkauan nyala api lentera. Untuk sesaat, para hantu tidak dapat mendekati mereka. Hutan sunyi yang mematikan merupakan tempat yang paling menakutkan dan berbahaya di medan pertempuran ekstrateritorial. Apa yang ingin dilakukan Zwa Wan di sini? Kamu mau mati? Di dalam tim, Raja Jubah Darah Sue Feng menjilati bibirnya yang berdarah dan berkata sambil mengerutkan kening. Mungkin dia merasa tidak bisa melarikan diri, jadi dia menyerah dan memasuki hutan sunyi maut untuk mencari kematiannya sendiri. Kata anak hantu itu dengan menyeramkan. Sakyamuni menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, sebaiknya jangan meremehkan anak ini. Saya pernah berurusan dengannya beberapa kali, dan saya tahu dia bukan tipe orang yang menyerah pada dirinya sendiri. Saya khawatir dia punya ide lain. Lampu emas Dharma Raja menganggup dan berkata, saya setuju dengan keponakan si Tian. Zwa Wan memang luar biasa. Baik dari segi temperamen maupun kekuatannya, dia lebih menakutkan daripada jenius muda manapun yang pernah kulihat. Jangan remehkan dia. Anak hantu tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tetapi dalam hatinya dia tidak setuju dengan Dharma Raja Lampu Emas. Dia adalah salah satu dari tiga raja alam hantu alternatif, dan kekuatannya telah mencapai tahap akhir fenomena hukum. Gong Suekun dan yang lainnya bukanlah tandingannya. Jika dia bertemu Zwa Wan, Ghost Child tidak berpikir Zwa Wan akan menimbulkan masalah. Dharma Raja Lampu Emas, Sakyamuni, engkau telah melebih-lebihkan Zwa Wan. Lagipula, dia hanya berada di level bintang kuno terbalik. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, apa yang bisa dia lakukan. Anda membesar-besarkan masalah kecil. Raja Jubah Darah melengkungkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan. Dharma Raja Lampu Emas dan Sakyamuni mengerutkan kening pada saat yang sama. Mereka merasa bahwa Raja Jubah Darah dan anak hantu terlalu berpuas diri dan sama sekali tidak menganggap serius Zwa Wan. Kalian berdua memang agak terlalu berhati-hati. Tim kita telah mengumpulkan kekuatan tempur terbaik dari sembilan wilayah besar. Jika kita benar-benar bertemu Zwa Wan, kita akan membunuhnya dalam sedetik. Guan Yi Han berkata dengan ringan. Lampu Emas Dharma Raja dan Sakyamuni masih merasa ada yang tidak beres, tetapi mereka juga merasa bahwa kata-kata Guan Yi Han masuk akal. Mereka tahu betul seberapa kuat tim mereka, dan itu cukup untuk menghancurkan seluruh Akademi Dao Surgawi Arcean. Gemuruh. Saat mereka memasuki bagian terdalam hutan sunyi maut, suara mengerikan dari sesuatu yang menerobos udara tiba-tiba menyapu kegelapan. Para hantu dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang semula mengelilingi sumber cahaya itu menjerit melengking dan melarikan diri ke segala arah saat suara sesuatu yang menerobos udara terdengar. Merobek. Suara sesuatu yang menerobos udara begitu cepat hingga menyapu di depan mereka dalam sekejap mata dan merobek sumber cahaya keemasan di sekitarnya. Semua orang melihat cakar hitam besar menyapu kegelapan dan tanpa ampun mencengkeram lampu emas Dharma Raja. Dharma Raja lampu emas mendengus dingin. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan tiba-tiba melesat keluar, bertabrakan hebat dengan cakar hitam itu. Wah. Suara ledakan terus-menerus terdengar di udara saat cakar hitam itu diledakan ke dalam kegelapan oleh telapak tangan Dharma Raja lampu emas. Akan tetapi, lampu emas Dharma Raja tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Apa? Apa itu? Semua orang tercengang saat melihat Dharma Raja lampu emas mundur dua langkah. Mereka tidak dapat mempercayainya. Dharma Raja lampu emas merupakan yang terkuat di kelompoknya, lebih kuat dari Raja Jubah Darah, anak hantu, dan para ahli perwujudan hukum langit dan bumi tahap akhir lainnya. Setelah bertabrakan dengan cakar hitam aneh itu, dia hanya memperoleh bagian atas namun tidak menghancurkannya sepenuhnya. Ini berarti pemilik cakar hitam itu kemungkinan besar juga berada pada tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi. Hati-hati, itu hantu pra-level. Kekuatannya luar biasa. Jindeng Fawang tiba-tiba melemparkan lampu emas di tangannya ke udara. Nyala api lampu emas itu tiba-tiba membesar dan berubah menjadi naga api emas. Naga itu berputar mengelilingi kerumunan dan membentuk penghalang api emas. Dalam sekejap, semua orang dalam kelompok itu tampak berwibawa dan tidak berani ceroboh. Hantu tingkat pra sangat kuat dan memiliki kekuatan perwujudan hukum langit dan bumi. Terutama di hutan sunyi yang mati, kekuatan yang dapat mereka kerahkan akan semakin kuat. Mereka tidak berani ceroboh. Begitu ya, Suawang ingin memancing kita ke kedalaman hutan sunyi yang mati dan mengandalkan hantu-hantu ini untuk menyingkirkan kita. Raja Jubah Darah tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa tebakan Raja Jubah Darah adalah yang paling masuk akal. Benar-benar angan-angan. Dengan jajaran kami, bahkan jika hantu pra level terkuat di hutan sunyi mati keluar, mereka hanya akan dibunuh oleh kami. Dia ingin mengandalkan kekuatan eksternal untuk menyingkirkan kita. Bukankah itu hanya angan-angan? Ghost Child mencibir. Dharma Raja Lampu Emas tersenyum tipis dan berkata, inilah kesedihan orang-orang lemah. Mereka selalu ingin bergantung pada kekuatan eksternal. Sayangnya, cara ini hanya akan menjadi bumerang. Sambil berbicara, Dharma Raja Lampu Emas membentuk segel dengan tangan kanannya dan melambaikannya ke sisinya. Seketika, Golden Flame Barrier di sekitarnya memuntahkan api emas yang mengerikan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Api itu bergulir dan membakar hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya di kegelapan di sekitarnya menjadi abu. 4606. Api emas yang dilepaskan oleh Lampu Emas Dharma Raja sangatlah kuat dan mampu menahan kabut hantu tak berwujud seperti roh jahat dan hantu. Hantu tak berwujud apapun yang bersentuhan dengan api emas itu pada dasarnya terbakar menjadi abu dan menghilang tanpa suara. Merobek. Tiba-tiba, cakar hitam besar di kedalaman kegelapan itu tidak dapat menahan diri untuk menyerang Dharma Raja Lampu Emas lagi. Cakar itu mencabik-cabik api emas di sekitarnya menjadi berkeping-keping dan menyerang Dharma Raja Lampu Emas. Waktunya tepat, aku sudah menunggumu. Dharma Raja Sang Lampu Emas mencibir. Ia melompat dan melepaskan fenomena hukumnya. Fenomena hukumnya mirip dengan miliknya. Fenomena itu juga memiliki lampu emas besar dan berdiri di antara langit dan bumi, bersinar dan menyelaukan dengan cahaya kemasan. Lampu emas Dharma Raja tidak memperluas fenomena hukumnya hingga ke tingkat yang mengerikan yakni sejuta kaki, tetapi hanya menyusutkannya hingga sekitar seribu kaki agar lebih mudah bergerak dan tidak membuat musuh waspada. Seribu kaki tampak sangat besar, tetapi di hutan gelap di sekitarnya, di mana pepohonan raksasa tingginya puluhan ribu kaki, seribu kaki bukanlah apa-apa. Mengaum. Saat Lampu Emas Dharma Raja melepaskan fenomena hukumnya, hantu pratingkat dalam kegelapan meraum marah dan menyerang Lampu Emas Dharma Raja secara langsung. Hantu prakelas lebih mirip burung raksasa. Saat ia mengembangkan sayapnya, ukurannya mencapai ribuan kaki. Tubuhnya diselimuti kabut hitam aneh, sehingga sulit untuk melihat penampilannya secara spesifik. Hem. Dharma Raja Lampu Emas mendengus dan langsung maju. Ia memegang Lampu Emas di tangan kirinya dan meninju dengan tangan kanannya. Saat dia meninju, api emas yang bergulung-gulung itu menyapu dan mengelilingi tinjunya. Api itu bertabrakan hebat dengan hantu yang terbang ke arahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan tabrakan antara keduanya terlalu besar. Puluhan pohon raksasa di sekitarnya hancur dan hancur menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Hantu yang menyerupai burung itu mengeluarkan raungan rendah dan tubuhnya yang besar terbang keluar, merobohkan banyak pohon raksasa sebelum jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Lampu Emas Dharma Raja mendengus dan mundur puluhan langkah di udara sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Mengaum. Hantu itu berdiri lagi dan mengeluarkan raungan keras. Ia terbang ke arah Dharma Raja Lampu Emas lagi, sama sekali tidak takut mati. Hantu pratingkat ini sangat kuat. Menerima dua pukulan dari Dharma Raja Lampu Emas dan tidak mati. Ketika seluruh anggota tim melihat kejadian ini, mereka menatap Gui Mei yang telah melancarkan serangan lain dengan rasa takut. Tepat ketika perhatian semua orang tertarik oleh pertarungan antara Jindeng Fawang dan Gos Cam, sesosok diam-diam muncul di batang pohon raksasa. Suara kakinya yang menginjak batang pohon langsung menarik perhatian penonton. Lalu, banyak tatapan mata yang tanpa sadar tertuju padanya. Ketika mereka melihat sosok yang berdiri di batang pohon, mereka mula-mula tertegun, kemudian mereka kegirangan. Itu Zuawen. Aku tidak menyangka dia ada di kedalaman hutan sunyi maut. Haha, akhirnya saya menemukan sampah ini. Sungguh sulit untuk bepergian jauh dan luas untuk mencari sesuatu, tetapi menemukannya dengan mudah. Petik 2 Petik 2 Semua orang sangat gembira. Ada beberapa orang yang sudah tidak bisa menahan diri dan menggunakan teknik gerakan mereka untuk mengejar sosok di batang pohon. Zuawen melihat dengan jelas kelompok itu dan sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Tanpa berpikir dua kali, dia melarikan diri ke dalam kegelapan hutan lebat. Bajingan kecil, menurutmu kemana kau akan pergi? Raja berjubah darah Suefeng adalah yang tercepat. Dia berubah menjadi bayangan darah dan memimpin untuk mengejar Zuawen. Sangat cepat. Zuawen, yang melarikan diri ke dalam kegelapan, melihat Raja berjubah darah mengejarnya. Pupil matanya mengecil dan kecepatannya meningkat. Mengaum. Mengaum. Raung. Saat Raja berjubah darah mengejarnya, mantra hantu dan roh-roh jahat dalam kegelapan melancarkan serangan yang menggila. Enyah. Raja berjubah darah meraung. Seluruh tubuhnya tertutup lautan darah yang tiba-tiba menyebar ke segala arah. Darahnya kental seperti bubur. Ketika mantra hantu bersentuhan dengannya, darah itu terkorosi menjadi asap putih. Namun, karena penghalang dari mantra hantu ini, kecepatan Raja berjubah darah berkurang banyak. Dia hampir tidak bisa mengimbangi sosok Zuawen. Sialan. Apa yang terjadi? Mengapa anak ini tidak terpengaruh sama sekali oleh mantra hantu? Raja berjubah darah memperhatikan bahwa Zuawen tidak terhalang dalam kegelapan. Mantra hantu yang padat itu sama sekali mengabaikan Zuawen. Tiba-tiba, dalam kegelapan, sosok humanoid besar berbaju hitam setinggi ribuan kaki melangkah ke arah Raja berjubah darah. Dia memegang pedang berat di kedua tangannya dan menebas Raja berjubah darah. Mata Raja berjubah darah tampak suram. Ia menggerakkan sepuluh jarinya di depannya. Sinar darah yang tak terhitung jumlahnya mengembun di depannya dan berubah menjadi pusaran merah darah yang menghalangi di depannya seperti perisai. Ledakan. Pedang berat itu menebas pusaran berwarna merah darah. Kekuatan mengerikan meletus, memaksa Raja berjubah darah mundur puluhan langkah. Sosok humanoid berbaju hitam itu juga mundur. Kakinya yang besar terus menghentak tanah, menimbulkan suara keras seperti gempa bumi. Apa, mantra hantu lain dari alam bawah? Wajah Raja berjubah darah berubah jelek. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan mantra hantu alam bawah lainnya. Terlebih lagi, mantra hantu alam bawah ini tidak lebih lemah dari yang pernah ditemui Raja Lampu Emas. Mengaum. Mengaum. Raung. Sosok humanoid berbaju hitam itu tidak memiliki banyak kecerdasan spiritual. Setelah ditolak, ia tetap maju tanpa rasa takut dan bertabrakan dengan Raja berjubah darah. Raja berjubah darah tidak ingin terlibat dengan sosok humanoid berbaju hitam. Namun, sosok humanoid itu telah menguncinya dengan sangat erat sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Ketika para ahli lainnya melihat bahwa Raja berjubah darah terjerat dengan sosok humanoid berbaju hitam, mereka tidak berniat membantu. Sebaliknya, mereka terus bergerak menuju kedalaman hutan. Zhuowen memiliki sumber daya dari reruntuhan itu. Itu adalah kekayaan yang sangat besar. Siapapun yang mendapatkannya akan memperoleh manfaat yang tak terbatas. Bahkan, basis kultivasi mereka pun dapat meningkat, dan kekuatan di belakang mereka dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, siapapun yang dapat membunuh Zhuowen dan mendapatkan sumber daya di tubuhnya terlebih dahulu akan menjadi orang pertama yang tiba dan menjadi pemenang terakhir. Berengsek, kelompok orang ini benar-benar pantas mati. Aku seharusnya tidak terburu-buru ke garis depan. Hati Raja berjubah darah mencelos saat melihat para ahli lainnya tidak berniat membantunya. Dia tahu apa yang sedang direncanakan kelompok orang ini. Sakyamuni, Ghost Child, Guan Yihan, dan yang lainnya terus mengejar Zhuowen. Hati mereka terbakar oleh keserakahan. Semua orang ingin mengambil semua sumber daya di Zhuowen. Namun, saat mereka terus bergerak masuk lebih dalam ke dalam hutan, jumlah hantu berangsur-angsur bertambah. Banyak ahli yang terjerat oleh hantu dan tidak dapat bergerak maju. Sakyamuni dan Ghost Child sangat cerdas. Mereka tidak terburu-buru ke depan. Sebaliknya, mereka tetap tinggal di belakang. Dengan Raja berjubah darah sebagai contoh, mereka tentu tidak akan dengan bodohnya bergegas ke garis depan. Itu hanya akan menyebabkan mereka dihalangi oleh para hantu. Jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa lagi mengejar Zhuowen. Tak lama kemudian, kelompok yang mengejar Zhuowen berangsur-angsur berkurang. Hanya tersisa lima atau enam orang. Jarak antara mereka dan Zhuowen semakin dekat. Mereka hampir dalam jangkauan. Zhuowen, matilah kau. Menyerahlah sekarang. Sakyamuni berteriak. Ketika dia berada lebih dari sepuluh meter dari Zhuowen, dia tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan. Kekuatan ilahi emas yang mengerikan mengalir keluar, mengembun menjadi telapak tangan emas besar yang lebarnya puluhan meter. Itu meledak dengan ganas ke arah Zhuowen. Kecepatan telapak tangan ini terlalu cepat. Dalam sekejap mata, telapak tangan itu muncul di belakang Zhuowen dan menamparkan tubuhnya dengan kejam. Saat telapak tangan emas itu jatuh, cahaya putih yang menyala-nyala tiba-tiba muncul dari tubuh Zhuowen. Cahaya itu menyelimuti seluruh tubuhnya, lalu dia menghilang. 4607 Gemuruh Pohon raksasa tempat Zhuowen berada langsung runtuh dan berubah menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Sakyamuni tampak muram saat dia menatap pohon raksasa yang runtuh dan berkata dengan suara yang dalam, susunan teleportasi sementara. Anak ini benar-benar licik, dia benar-benar memasang susunan teleportasi sementara di sini. Apakah dia mencoba bermain tangkap bola dengan kita? Kata Ghost Child dengan ekspresi jelek. Huff! Auranya telah lama berada dalam genggamanku. Tangan kanan Sakyamuni membuat gerakan mencengkeram, dan seberkas cahaya kemasan tiba-tiba melesat ke arah kiri, hingga ke kedalaman hutan. Huff! Dia tidak akan bisa melarikan diri. Sakyamuni mencibir dan melangkah maju. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan seperti matahari yang menyala-nyala saat ia maju ke depan, menghancurkan semua roh jahat di jalannya. Ketika sosok Zhuowen muncul di susunan teleportasi, Sakyamuni sudah ada di sana. Telapak tangan kanannya melesat sekali lagi dan menekan dengan keras. Zhuowen terkejut dan langsung ditekan oleh telapak tangan emas, lalu jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Ketahuan! Mata Sakyamuni menunjukkan ekspresi puas. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengangkat Zhuowen ke udara. Haha! Seperti yang diharapkan dari keponakan Sitian. Karena kita menangkap anak ini, mari kita segera tinggalkan tempat ini. Ghostile tertawa dan berkata dengan gembira. Sakyamuni mengangguk. Setelah memastikan bahwa aura di depannya memang Zhuowen, dia menggunakan kekuatan ilahi tertingginya untuk memenjarakan tubuh anak ini, dan kemudian dengan cepat mundur keluar dari hutan hening yang mematikan. Ada banyak roh jahat tahap awal di kedalaman hutan hening yang mematikan. Mereka tidak ingin tinggal di sini terlalu lama, atau kalau tidak, akan merepotkan. Di antara ke-6 orang yang tersisa, selain Sakyamuni dan anak hantu, ada 4 ahli perwujudan hukum langit dan bumi tingkat menengah dari alam super lainnya. Ketika mereka melihat Sakyamuni dan anak hantu menangkap Zhuowen, mereka membuka mulut tetapi tidak berani berbicara. Baik Sakyamuni maupun Ghost Child, keduanya lebih kuat dari mereka. Mustahil bagi mereka untuk merebutnya dengan paksa. Sakyamuni melirik ke-4 orang yang tersisa dengan arogan. Ia bertukar pandang dengan Ghost Child, dan keduanya berubah menjadi 2 aliran cahaya dan segera meninggalkan tempat ini. Ketika ke-4 orang itu bereaksi, Sakyamuni dan anak hantu sudah menghilang. Sialan, Sakura dan Ghost Child mengambil semua keuntungan kali ini. Bisa dikatakan kita telah menyianyiakan usaha kita. Di antara ke-4 orang itu, seorang lelaki tua berpakaian biru begitu marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar saat dia meraung. Mendesah. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Lagi pula, mereka berdua terlalu kuat. Jika kita mencoba merampok mereka, aku khawatir mereka akan membungkam kita. Wanita cantik lainnya berkata tanpa daya. Dua lainnya memperlihatkan senyum pahit, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa kehilangan yang mendalam. Ledakan. Ledakan. Tiba-tiba, suatu gerakan mengerikan datang dari belakang mereka. Mereka semua menoleh ke belakang, dan raut wajah mereka berubah drastis saat melihat seekor cacing berkaki seribu yang panjangnya ribuan kaki melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang amat tinggi. Cacing itu bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, cacing itu muncul di depan ke-4 orang itu. Tiba-tiba ia membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan racun berwarna hijau yang sangat korosif, yang langsung menyelimuti mereka berempat. Ke-4 orang itu berteriak dan menggunakan keterampilan bergerak mereka untuk menghindari racun hijau yang terbang ke arah mereka. Suara mendesing. Tubuh cacing besar itu datang dari belakang dan langsung terlempar, membuat mereka berempat terpental. Ke-4 orang itu mengerang saat darah mengalir dari sudut mulut mereka. Mereka nyaris tidak bisa menahan diri untuk tidak menabrak 4 pohon raksasa. Itu adalah tahap ragos demon. Ekspresi lelaki tua berjubah biru itu berubah drastis. Ia menatap cacing besar itu dengan ngeri. Dia bisa merasakan aura cacing itu lebih kuat dari yang sebelumnya. Kempatnya mungkin bukan tandingannya. Kita terkepung. Kita tidak bisa melarikan diri. Wanita cantik itu melihat sekeliling dengan ketakutan. Dia melihat bahwa mereka dikelilingi oleh sekelompok hantu yang padat, menghalangi semua rute pelarian mereka dalam formasi melingkar. Yang membuat mereka makin putus asa adalah di antara hantu-hantu yang mengelilingi mereka, masih ada hantu-hantu pera tahap lainnya. Meskipun hantu tahap pera ini tidak sekuat cacing di hadapan mereka, mereka lebih dari cukup untuk menghentikan dan mencegah mereka melarikan diri. Sekarang, kami hanya bisa berjuang dengan mempertaruhkan nyawa kami. Di antara mereka berempat, seorang pemuda yang tidak banyak bicara perlahan melangkah keluar. Ia melepaskan kekuatan ilahinya yang sedalam laut dan melepaskan perwujudan hukum langit dan bumi miliknya. Tiga orang lainnya mendesah pelan. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung. Mereka berempat melepaskan tubuh surgawi mereka dan mengambil inisiatif untuk menyerang cacing raksasa itu. Kempatnya semuanya berada di tahap menengah Celestial Body. Ketika mereka bergabung, mereka bahkan dapat melawan seorang ahli di tahap lanjutan Celestial Body. Namun, cacing itu terlalu kuat. Serangan keempat orang itu tidak efektif melawannya. Sebaliknya, mereka terpaksa mundur oleh serangan cacing yang mengerikan itu. Pada akhirnya, mereka hanya bisa bertahan dengan pas-pasan. Tepat saat keempat orang itu sedang bertarung melawan cacing itu, di bawah pohon raksasa tak jauh dari sana, tetesan air tak kasat mata merembes keluar dari tanah. Air yang tak kasat mata itu terus mengembun dan akhirnya membentuk suatu sosok. Dia tak lain adalah Zhuowen. Setelah dia berubah menjadi air yang tak terlihat, dia bersembunyi di bawah tanah untuk mengamati situasi di tanah. Setelah memastikan bahwa sebagian besar orang yang mengejarnya telah terpisah, dia tahu bahwa kesempatannya untuk melawan telah tiba. Mulai sekarang, mangsa akan menjadi pemburu. Dan si pemburu akan menjadi orang mati. Niat membunuh yang kuat meledak dari kedalaman mata Zhuowen. Dia diam-diam menghilang dari tempatnya dan menuju ke pertempuran antara empat orang dan cacing itu. Wah! Dengan suara gemuruh yang keras, puluhan tangan besar menderu dan menghantam tubuh lelaki tua berjubah biru itu. Orang tua berpakaian biru itu mengerang dan tak dapat menahan diri untuk tidak terbang mundur. Pada saat ini, lelaki tua berbaju biru itu tiba-tiba merasakan bahaya yang luar biasa. Ia menoleh dan terkejut saat mendapati seorang pemuda muncul 10 meter di sebelah kirinya. Kamu, Zhuowen! Saat lelaki tua berpakaian biru itu melihat lelaki muda itu, pupil matanya mengecil hingga seukuran jarum dan dia berteriak tak percaya. Bukankah Zhuowen ditangkap oleh Sakyamuni? Kenapa dia muncul di depannya lagi? Mungkinkah Zhuowen yang ditangkap Sakyamuni adalah palsu? Itu tidak benar. Penampilan dan auranya sama persis. Kalau begitu ini, lelaki tua berbaju biru itu dipenuhi pikiran. Namun, dia tidak melihat bahwa Zhuowen telah melepaskan esensi pedang spiritual besar yang panjangnya ribuan kaki dan menebas udara. Suara mengerikan dari udara yang terkoyak terdengar dan mengganggu pikiran lelaki tua itu. Dia menyadari bahwa Zhuowen tidak datang dengan niat baik. Namun, waktu yang dipilih Zhuowen terlalu akurat. Saat itu adalah saat lelaki tua itu terlempar. Saat itulah lelaki tua itu telah menghabiskan tenaganya dan belum pulih. Pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menahan serangan mendadak Zhuowen. 4608 Mati Zhuowen menebaskan jari-jari pedang di tangan kanannya dan esensi pedang jiwa menebas ke bawah dan menembus lelaki tua berpakaian biru itu. Semua itu dilakukan dengan bersih tanpa keraguan sedikitpun. Sampai-sampai lelaki tua berpakaian biru itu tidak sempat berpikir sedikitpun. Aduh! Tubuh surgawi lelaki tua itu tidak dapat menahan kekuatan esensi pedang jiwa dan runtuh. Ah! Saat perwujudan hukum langit dan bumi runtuh, jiwa lelaki tua berpakaian biru itu tiba-tiba keluar. Sayangnya, sebelum bisa melarikan diri, ia terkoyak-koyak oleh kekuatan niat pedang jiwa. Saat lelaki tua berpakaian biru itu terbunuh dalam sekejap, tiga orang lainnya segera menyadari apa yang sedang terjadi. Zhuowen, mengapa kamu di sini? Wajah ketiga lelaki itu berubah drastis saat mereka menatap pemuda yang melayang di udara dengan rasa tidak percaya. Aku di sini untuk membunuhmu. Ekspresi Zhuowen tenang saat dia melangkah maju dengan kaki kanannya dan tiba-tiba melesat ke arah wanita cantik itu. Ekspresi wanita cantik itu sedikit berubah. Dia melambaikan senjata ilahi di tangannya dan ingin bertarung dengan Zhuowen. Namun, dia mengabaikan cacing yang tidak jauh dari situ. Cacing itu mengeluarkan racun berwarna hijau dan menyelimuti wanita cantik itu. Ah! Tubuh surga wiku! Racun hijau itu terlalu mengerikan. Saat bersentuhan dengan tubuh surgawi wanita cantik itu, racun itu mulai melarutkan energi tubuh surgawi. Dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, tubuh surgawi itu benar-benar terkorosi. Jiwa wanita cantik itu tidak dapat melarikan diri dan benar-benar musnah. Keubahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Zhuowen tertawa mengejek. Dia melangkah ke udara dan dengan paksa mengubah arahnya dan bergegas menuju orang ketiga. Orang ini adalah seorang pria setengah baya yang kekar. Kekuatannya dianggap rata-rata di antara keempat orang itu. Pada saat ini, dia masih berusaha menahan serangan mengerikan cacing itu dengan susah payah. Ia melihat apa yang terjadi pada wanita cantik dan lelaki tua berpakaian biru itu. Rasa takut muncul dalam hatinya dan ia pun menunjukkan kelemahannya. Ia terhempas oleh cacing itu dan memuntahkan darah. Zhuowen tentu saja tidak akan menyanyiakan kesempatan bagus itu. Dia bergegas keluar dan muncul di depan pria paruh baya itu. Dia menebaskan pedangnya dan memotongnya menjadi dua. Berengsek! Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Setelah pemuda pendiam itu menghalangi serangan cacing itu, dia segera mundur dan menatap Zhuowen dengan ketakutan di matanya. Sekarang, situasinya terlalu tidak menguntungkan baginya. Bukan hanya hantu-hantu di sekelilingnya yang menatapnya dengan penuh nafsu, tetapi Zhuowen juga siap membunuhnya kapan saja. Dia tidak mengerti mengapa hantu-hantu ini tidak menyerang Zhuowen. Raungan, raungan, raungan. Cacing raksasa itu tampak sedikit tidak sabar. Tubuhnya yang besar tiba-tiba menyerbu ke arah pemuda itu, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Orang ini. Ekspresi pemuda itu berubah drastis. Dia mengangkat pedang suci di tangan kanannya dan menebas lebih dari seribu kali dalam sekejap. Garis-garis ki pedang menutupi seluruh ruang seperti jaring laba-laba dan membombardir tubuh cacing itu tanpa henti. Tubuh cacing itu tampak lemah dan tak bertulang, tetapi sebenarnya, ia sangat kuat. Pedang ki sama sekali tidak dapat menembus kulit cacing itu. Wajah pemuda itu muram. Tepat saat dia hendak melancarkan serangan berikutnya, suara angin kencang yang mengerikan terdengar dari belakangnya. Dia melihat Zhuowen telah melancarkan serangan mematikan pada saat ini. Zhuowen mengarahkan jari pedangnya ke udara dan esensi pedang jiwa menerobos udara dan menyapu ke arah punggung pemuda itu. Tidak diragukan lagi jika pedang itu menembus punggung pemuda itu, jiwanya akan hancur juga. Namun, Zhuowen telah memilih waktu yang sulit. Saat cacing itu menyerangnya dengan sekuat tenaga. Ini juga berarti jika dia menangkis serangan dari depan, dia akan tertusuk oleh serangan dari belakang. Jika dia menangkis serangan dari belakang, dia akan tertusuk oleh serangan dari depan. Pemuda itu tersenyum getir. Tiba-tiba ia meletakkan pedang suci di tangannya dan menatap langit berbintang yang ditutupi dedaunan pohon raksasa. Sudah lama sekali aku tidak memandangi langit berbintang dengan serius seperti ini. Pemuda itu bergumam sendiri dan memejamkan matanya. Ia tahu bahwa ia harus membayar harga atas keserakahannya, dan harga itu adalah nyawanya. Engah! Esensi pedang jiwa dan cacing itu menyerang pemuda itu pada saat yang bersamaan. Ledakan yang mengerikan itu menenggelamkan pemuda itu dan memusnahkan seluruh tubuhnya. Suara mendesing. Pada saat pemuda itu meninggal, esensi pedang jiwa melayang di samping Zhuowen lagi. Kamu seharusnya tidak menginginkan hal-hal itu dariku. Zhuowen bergumam pada dirinya sendiri sebelum menghilang dari tempat itu. Hantu-hantu di sekitarnya menutup mata terhadap Zhuowen dan bahkan membuat jalan untuknya. Karena Zhuowen telah memurnikan banyak hantu pratingkat, aura jiwanya kurang lebih membawa aura kuat dari hantu pratingkat. Berkat aura inilah dia bisa menjadi seperti ikan di air di antara para hantu. Ini juga merupakan rencana yang sudah lama dipikirkan Zhuowen. Siapa berikutnya? Suara Zhuowen bergema di hutan saat dia pergi. Sakyamuni dan Ghost Child bergerak sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 15 menit, mereka telah meninggalkan area inti hutan sunyi yang mati. Di area luar hutan sunyi yang mati, jumlah hantu jauh lebih sedikit dan kekuatan mereka jauh lebih lemah. Mereka berdua tidak terburu-buru untuk melanjutkan perjalanan mereka. Keponakan Sitian, ambillah kesempatan ini untuk mengambil artefak penyimpanan anak ini. Saya takut terjadi kecelakaan, kata anak hantu kepada Sakyamuni. Mendengar ini, Sakyamuni berpikir sejenak dan mengangguk. Senior benar, mari kita cari mayat anak ini. Sewaktu Sakyamuni berbicara, dia meletakkan Zhuowen yang terpenjara di batang pohon dan mulai mencari artefak penyimpanan pada dirinya dengan pikiran ilahinya. Akan tetapi, saat pikiran ilahinya mendarat di tubuh Zhuowen, tubuh Zhuowen tiba-tiba dipenuhi energi mengerikan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Segera setelah itu, Zhuowen menghancurkan dirinya sendiri di bawah tatapan terkejut keduanya. Ledakan, 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 suara mengerikan dari penghancuran diri bergema dan menghilang dalam sekejap. Pohon-pohon raksasa hancur menjadi debu dan tanah retak terbuka, membentuk jurang yang dalam. Tidak seorang pun tahu berapa lama ledakan itu berlangsung sebelum akhirnya meredah. Daerah sekitarnya menjadi kacau balau. Sakyamuni dan anak hantu terbaring menyedihkan di dua lubang besar. Pakaian mereka compang kemping dan aura mereka lemah. Ini palsu. Sial, kita ditipu lagi. Tubuh Sakyamuni dipenuhi cahaya kemasan saat ia melompat. Wajahnya benar-benar ganas dan menakutkan. Dia tidak menyangka akan ditipu oleh Zhuowen lagi. Sungguh menyebalkan. Metode anak ini mengesankan. Dia benar-benar dapat membuat aura boneka itu sama persis dengan aura orang sungguhan. Kami sama sekali tidak mendeteksinya. Anak hantu itu juga melompat keluar dari lubang yang dalam. Keadaannya menyedihkan dan wajahnya tertutup debu. Wajahnya begitu muram sehingga tampak seperti bisa meneteskan air. Dia seharusnya masih berada di kedalaman hutan sunyi yang mati. Kali ini, aku harus menemukannya. Mata Sakyamuni tampak suram. Dia benar-benar marah. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah gulungan muncul, melayang di atas kepalanya. Di dalam gulungan itu, ada suasana yang mengerikan. Bayangan-bayangan hitam aneh terus bergerak, seolah-olah ada seratus hantu yang berjalan di malam hari. Potret seratus hantu. Saat anak hantu melihat gulungan itu, wajahnya sedikit berubah. Dia tahu bahwa Sakyamuni benar-benar marah. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan lukisan seratus hantu. Namun, anak hantu itu cukup senang. Ia tahu bahwa dengan potret seratus hantu, ia dan Sakyamuni tidak akan dibatasi seperti saat pertama kali mereka memasuki hutan mati senyap. Ayo pergi, kita harus membunuh anak ini. Niat membunuh Sakyamuni membumbung tinggi. Dengan potret seratus hantu di atas kepalanya, dia kembali menyerbu ke kedalaman hutan sunyi yang mati. Anak hantu itu mengikutinya dari dekat. 4609 Di kedalaman hutan senyap yang mematikan. Kegelapan ada di mana-mana. Hantu dan roh jahat mondar-mandir di kegelapan seperti seratus hantu yang berjalan di malam hari. Kalau diperhatikan dengan seksama, terlihat bahwa hantu-hantu dan roh-roh jahat itu berlarian dengan liar ke arah tertentu. Dan arah yang mereka tuju adalah tempat para ahli suku manusia terjebak di kedalaman hutan sunyi maut. Mendesis, mendesis. Api emas yang menakutkan menari-nari dalam kegelapan. Hantu yang menyerupai burung itu menjerit memilukan saat dibakar oleh api emas itu, dan lenyap sepenuhnya dari dunia. Mata Dharma Raja Lampu Emas tampak suram. Dia diam-diam berpikir bahwa hantu ini benar-benar sulit dihadapi. Butuh banyak usaha baginya untuk menyingkirkannya. Mereka sudah mengejar Zwawen. Aku harus pergi secepatnya. Aku tidak boleh membiarkan orang lain mendahuluiku. Dharma Raja Sang Lampu Emas bergumam. Seluruh tubuhnya diselimuti api kemasan. Seperti kilat kemasan, ia melesat ke kedalaman hutan maut yang sunyi. Kemanapun dia lewat, api kemasan membakar langit. Banyak hantu lemah dan roh jahat yang mencoba menghentikannya terbakar menjadi abu. Mereka tidak mungkin lebih mati lagi. Namun, tak lama setelah dia bergegas keluar, sebuah suara yang sangat keras menusuk udara datang dari sisi kiri dan kanannya. Dua anak panah hitam tajam datang dari sisi kiri dan kanannya, mengarah ke bagian vital tubuh Dharma Raja Lampu Emas. Mata Dharma Raja Sang Lampu Emas tampak dingin. Ia membuka kedua tangannya ke samping. Telapak tangannya menyala dengan api kemasan. Ia tiba-tiba menggenggam dua anak panah hitam di telapak tangannya. Mendesis, mendesis, desis, desis. Anak panah hitam melesat ke telapak tangannya dan langsung terbakar menjadi abu oleh api emas yang mengerikan. Setelah anak panah hitam itu hancur, dua bayangan hitam yang mengerikan dan besar datang dengan kecepatan yang tak tertandingi. Mereka bergegas menuju golden lamp Dharma Raja di tengah. Fenomena hukum Dharma Raja Lampu Emas meluas lagi dan menjadi setinggi 10 ribu kaki. Kedua lengannya yang terbakar dengan api emas tiba-tiba terbuka ke kedua sisi dan menghalangi dua bayangan hitam. Namun, dampak dari kedua bayangan hitam itu begitu mengerikan sehingga golden lamp Dharma Raja tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerang. Wajahnya sedikit pucat. Dua hantu lagi dari panggung sebelumnya. Wajah Dharma Raja Sang Lampu Emas pucat pasti. Ia melihat sekeliling dan mendapati bahwa kedua bayangan hitam itu tidak lebih lemah dari hantu-hantu yang baru saja dibunuhnya. Kedua bayangan hitam itu hampir identik. Mereka tampak seperti harimau dan macan tutul. Keempat kuku mereka menghentak tanah dan mereka sangat cepat, meninggalkan jejak di sekitarnya. Master Lampu Emas mendengus dingin sambil membentuk segel dengan kedua tangannya. Api Emas langsung membumbung tinggi dan menyelimuti ruang di sekitarnya. Menabrak. Kedua hantu macan kumbang hitam itu segera berhenti dan menatap api keemasan tak berujung di sekitar mereka dengan ketakutan di mata mereka. Siapa yang menghentikanku, mati. Golden Lamp Fawang melangkah maju. Api Emas yang bergulung-gulung keluar dan berubah menjadi pedang api emas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka datang dari segala arah dan mendarat di dua hantu macan kumbang hitam. Di kedalaman, Duan Yihan terengah-engah. Dia dikelilingi oleh kegelapan, dan banyak pasang mata merah menatapnya dengan aneh. Di depan Duan Yihan, ada hantu besar seperti beruang yang tingginya puluhan ribu kaki. Hantu itu menatap Duan Yihan dengan mata merah seukuran lentera. Hantu yang menyerupai beruang ini ditutupi duri-duri di sekujur tubuhnya. Hantu ini tampak aneh dan mengerikan. Dalam proses mengejar Zuawan, dia ceroboh dan bergegas ke depan. Dia dicegat dan dijerat oleh hantu panggung sebelumnya ini. Hantu ini sangat kuat, hampir sama kuatnya dengan dia. Dengan bantuan hantu-hantu lain di sekitarnya, Duan Yihan benar-benar tidak diuntungkan dalam pertempuran dengan hantu ini. Saya harus menerobos secepatnya. Duan Yihan bersembunyi di fenomena hukum. Matanya melihat sekeliling dan pikirannya bekerja dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, tatapan Duan Yihan jatuh ke belakang. Di sana, jumlah spektra lebih sedikit daripada di arah lain. Spektra juga relatif lebih lemah. Dia tahu bahwa bagian belakang adalah titik terobosan yang bagus. Dia tidak bisa terus membuang waktu. Jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak akan bisa pergi saat dia kelelahan. Kekuatan ilahi, Laut Suyan Memikirkan hal ini, Duan Yihan meraung pelan dan menggunakan seni roh terkuatnya. Aura yang sangat mengerikan meletus dari tubuh Duan Yihan. Kekuatan ilahi yang bergulung-gulung mengelilinginya seperti jurang. Dengan Duan Yihan sebagai pusatnya, suhu dalam radius beberapa juta kaki langsung turun. Gelombang energi dingin dan suram berubah menjadi lautan kegelapan yang aneh. Suara mendesing. Di lautan kegelapan, ombak yang mengerikan bangkit dan menerjang dengan kekuatan yang tak tertandingi, menenggelamkan hantu beruang raksasa di depannya. Dan pada saat inilah Duan Yihan melangkah maju. Lautan kegelapan di bawah kakinya menimbulkan gelombang dan menyeret tubuhnya mundur dengan cepat. Hantu-hantu di belakangnya menjerit-jerit, ingin menghentikan Duan Yihan. Sayangnya, mereka semua tersapu oleh gelombang lautan kegelapan dan tidak berguna sama sekali. Tak lama kemudian, celah besar terbuka di belakang Duan Yihan. Selama dia memasuki celah itu, dia akan bisa lolos sepenuhnya dari pengepungan. Memikirkan hal ini, bibir Duan Yihan melengkung membentuk senyum puas. Tepat saat Duan Yihan hendak menyerbu ke celah itu, ledakan sonic yang mengerikan melanda. Ekspresi Duan Yihan berubah drastis. Dia melihat pedang dewa sepanjang seribu kaki menebas ke arahnya. Berengsek. Duan Yihan meraung dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Laut hitam di sekitarnya mengaduk gelombang yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di depannya untuk menghalangi pedang suci itu. Namun betapa ngerinya Duan Yihan, pedang dewa itu membelah ombak bagaikan pisau panas membelah mentega dan tiba di hadapannya dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Siapa ini? Duan Yihan meraung dan mengangkat pedang raksasa di depannya. Pedang ki yang mengerikan membubung ke langit dan menyapu ke segala arah. Dentang. Pedang suci sepanjang seribu meter itu mendarat di depan Duan Yihan, bertabrakan hebat dengan tubuh pedang berat itu. Dengungan pedang yang jelas terdengar, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak. Pedang itu tampak menyelaukan dan sangat dingin. Pupil mata Duan Yihan mengecil. Dia merasakan kekuatan mengerikan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mengalir ke pedang raksasa di depannya melalui pedang suci. Duan Yihan mengerang dan darah mengalir dari sudut mulutnya saat dia mundur. Pada saat yang sama, dia menatap lurus ke depan dan mendapati sesosok tubuh telah muncul di celah itu. Setelah melihat wajah asli sosok itu, Duan Yihan tercengang. Mulutnya terbuka lebar saat dia berkata dengan tidak percaya, itu kamu. Zuo Wen. Itu aku. Zuo Wen menatap Duan Yihan dengan dingin, sudut mulutnya melengkung saat dia berkata, bukankah kamu selalu ingin menemukanku? Sekarang aku sudah muncul di hadapanmu, mengapa kau begitu terkecut? Wajah Duan Yihan tampak muram. Tepat saat dia hendak berbicara, terdengar suara gemuruh dari belakangnya. Hantu beruang raksasa melompat keluar dari laut Suyan, menciptakan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, ia menginjak gelombang dan langsung menuju titik vital Guan Yihan. Berengsek, jadi tujuan Anda adalah ini. Wajah Guan Yihan muram. Dia meraung dan mengangkat pedang raksasa untuk memblokir soul sword intent, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan soul sword intent masih meningkat. Dia tidak bisa memblokirnya sama sekali. 4610. Tidak bagus. Ekspresi Guan Yihan akhirnya berubah drastis. Seluruh kekuatan tubuhnya ditekan oleh niat pedang jiwa, dan dia tidak dapat mengalihkan perhatiannya untuk memblokir serangan beruang raksasa di belakangnya. Jika terus begini, dia akan dibunuh oleh hantu beruang raksasa. Guan Yihan, sebaiknya kamu mati. Inilah akibat tidak tahu terima kasih. Kata Zua Wen Dingin. Guan Yihan mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi ia tidak mampu melepaskan diri dari tekanan niat pedang jiwa. Pada akhirnya, ia hanya bisa menyaksikan telapak tangan raksasa hantu beruang itu mendarat dengan keras di bagian vital punggungnya. Gemuruh. Telapak tangan raksasa itu mendarat, dan tanah datar itu meledak dengan ledakan yang mengerikan. Kemudian perwujudan hukum langit dan bumi milik Guan Yihan yang sangat besar runtuh inci demi inci, akhirnya runtuh menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan suara ledakan yang keras. Dan jiwa Guan Yihan yang tersembunyi dalam perwujudan hukum langit dan bumi pun tersapu keluar dengan suara mendesing, dan segera menghilang kekejauhan. Guan Yihan, kamu tidak bisa melarikan diri. Zua Wen telah lama waspada terhadap Guan Yihan, jadi saat Guan Yihan melarikan diri, jiwa Zua Wen berubah menjadi tangan raksasa, yang dengan erat memegang Guan Yihan di tangannya. Zua Wen, tolong selamatkan nyawaku. Kau dan aku tidak punya permusuhan, jadi tidak perlu membunuhku. Jiwa kecil Guan Yihan berlutut di tangan jiwa raksasa, bersujud dan memohon belas kasihan kepada Zua Wen. Jika Anda tahu ini akan terjadi, mengapa Anda melakukannya sejak awal? Guan Yihan, kamu harus mati. Zua Wen melirik acu tak acu ke arah jiwa kecil Guan Yihan, lalu meremas tangan kanannya, menghancurkan jiwa kecil itu menjadi bubuk. Setelah membunuh Guan Yihan, Zua Wen diam-diam meninggalkan tempat ini. Dan adegan yang mirip dengan Guan Yihan terus terjadi di hari-hari berikutnya. Zua Wen terus-menerus melewati hantu-hantu yang tak berujung, khususnya memilih para kultifator perwujudan hukum langit dan bumi tahap tengah dan awal untuk diserang. Dia sangat jelas bahwa masih agak sulit baginya untuk menghabisi seorang ahli perwujudan hukum langit dan bumi tahap akhir dalam waktu singkat dalam situasi yang menguntungkan seperti itu. Oleh karena itu, ia berencana untuk mengambil inisiatif dan menyingkirkan semua ahli yang lebih lemah yang mengejarnya. Saat dia berhadapan dengan para ahli tahap akhir perwujudan langit dan bumi yang tersisa, dia akan menghadapi tantangan yang jauh lebih mudah. Saat dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Raja Berjubah Darah, Dharma Raja Lampu Emas, dan beberapa ahli lain di tahap akhir fenomena hukum. Namun, dia tidak gegabu menyerang mereka secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan kelompok hantu itu sebagai perlindungan dan diam-diam pergi, sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Saat Zuawan memburu para ahli yang mengejarnya di hutan sunyi maut, Sakyamuni dan anak hantu dengan panik mencari Zuawan dengan bantuan potret seratus hantu. Dengan potret seratus hantu, hantu tingkat rendah di hutan sunyi maut tidak berani menghentikan mereka berdua. Setelah mencari-cari, Sakyamuni dan anak hantu masih tidak dapat menemukan jejak Zuawan. Sebaliknya, mereka bertemu dengan para ahli seperti Raja Berjubah Darah dan Dharma Raja Lampu Emas. Mereka tidak pergi untuk membantu Raja Berjubah Darah dan Dharma Raja Lampu Emas. Sebaliknya, mereka terus bergerak maju, berharap menemukan Zuawan. Di bagian terdalam hutan sunyi yang mematikan. Sakyamuni dan anak hantu berhenti di batang pohon, mengerutkan kening. Keponakan Sitian, Zuawan ini sangat licik. Kami sudah hampir mencari di sebagian besar kedalaman hutan sunyi maut, tapi kami masih belum dapat menemukannya. Kata anak hantu dengan ekspresi jelek. Mata Sakyamuni berkedip, dan berkata, Anak hantu senior, apakah kamu masih ingat mayat-mayat yang kita lihat di jalan? Anak hantu itu tertegun, lalu menganggup dan berkata, Tentu saja aku ingat. Mereka seharusnya dibunuh oleh hantu. Lagi pula, mereka semua adalah orang-orang perwujudan hukum langit dan bumi tingkat menengah dan awal. Wajar saja jika mereka mati saat bertemu hantu tingkat rendah. Sakyamuni menggelengkan kepalanya, dan dengan lambayan lengan bajunya, sesosok mayat jatuh di kaki mereka. Mayat ini adalah milik Guan Yihan. Pada saat ini, mayat Guan Yihan hampir tidak dapat dikenali lagi, dan penuh dengan luka. Anak hantu itu melihat mayat di kakinya, dan berkata dengan heran, Keponakan Sitian, luka fatal Guan Yihan disebabkan oleh hantu. Apakah menurutmu pembunuhnya adalah orang lain? Sakyamuni menunjuk luka di dada Guan Yihan dan berkata, Dada Guan Yihan jelas merupakan luka pedang, yang berarti dia diserang oleh orang lain. Saya khawatir itu disebabkan oleh Zuawun. Anak hantu itu mengerutkan kening dan berkata, Keponakan Sitian, kamu salah. Apakah Zuawun tidak takut hantu? Jika dia benar-benar menyerang Guan Yihan, dia juga akan diserang oleh para hantu. Apakah para hantu hanya menyerang Guan Yihan, dan mengabaikannya? Mata Sakyamuni berkedip, dan berkata, Senior anak hantu, karena kita memiliki potret seratus hantu dan dapat bergerak bebas di antara para hantu, bukankah Zuawun memiliki harta yang serupa? Pupil mata anak hantu itu mengecil, dia tak dapat menahan diri untuk menatap Sakyamuni, dan berkata, apakah dia sengaja membawa kita ke sini? Sangat mungkin, jika dia benar-benar tidak takut pada hantu, maka dia punya keuntungan waktu dan tempat untuk memasuki tempat ini. Dia bisa menggunakan kekuatan hantu untuk melenyapkan orang-orang yang mengejarnya satu per satu. Sungguh rencana yang bagus, Sakyamuni tidak bisa menahan diri untuk memuji. Semakin anak hantu mendengarkan, semakin ia merasa bahwa hal itu masuk akal, terutama ketika ia melihat banyak mayat di sepanjang jalan. Meskipun tahap awal dan tengah alam fenomena surgawi lebih lemah dari mereka, tidak mudah bagi mereka untuk dibunuh oleh para hantu. Dengan kata lain, kematian orang-orang ini kemungkinan besar disebabkan oleh Zuawun di belakang layar. Keponakan Sitian, jika benar seperti yang kau prediksi, Zuawun tidak takut pada hantu, akan sangat sulit bagi kita untuk menemukannya. Anak hantu itu mendesah pelan. Sakyamuni terdiam sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh, jika kita menggunakan cara biasa, mungkin tidak akan berhasil, tapi aku punya caranya. Sang anak hantu terkejut dan menatap Sakyamuni dengan ragu. Senior Ghost Child, potret seratus hantu tidak hanya digunakan untuk menuntun para hantu dan roh jahat, tetapi juga dapat menyerap benda-benda tak kasat mata dan memurnikannya agar mereka sepenuhnya patuh kepada pemilik potret seratus hantu. Sakyamuni berkata, dan kedua tangannya membentuk segel. Sebuah pusaran hitam besar muncul di potret seratus hantu yang melayang di atas kepalanya. Dalam sekejap, kekuatan hisap yang mengerikan muncul di sekitarnya dan hantu-hantu pengembara serta roh-roh jahat semuanya terhisap ke dalam potret seratus hantu. Setelah potret seratus hantu menyerap ribuan hantu, pusaran hitam itu perlahan menghilang. Tangan Sakyamuni mengganti segelnya, dan ia mulai mengendalikan hantu-hantu yang diserap oleh potret seratus hantu. Sekitar empat jam kemudian, pusaran hitam muncul lagi di potret seratus hantu. Para hantu pun berhamburan keluar dari pusaran hitam itu, dan mereka berbaris di hadapan Sakyamuni bagaikan prajurit, seakan-akan mereka siap mendengarkan perintah Sakyamuni kapan saja. Potret seratus hantu sungguh dahsyat. Mata anak hantu itu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat para hantu yang berbaris di depan Sakyamuni. Dia bahkan menemukan beberapa hantu tingkat lanjut di antara mereka. Hantu setingkat ini sebanding dengan avatar langit dan bumi, dan ia benar-benar patuh mematuhi perintah sakra. Pergi, temukan orang ini untukku. Sakyamuni melambaikan lengan bajunya, meniru aura Zewawan, dan mengirimkannya ke hantu di depannya. Setelah merasakan aura yang dilepaskan Sakyamuni, hantu-hantu yang tadinya bermata sayu itu tiba-tiba berubah menjadi ganas, seakan-akan telah berubah total. Raungan, raungan, raungan. Ribuan hantu langsung menghilang di tempat, dan berlarian ke segala arah, dengan panik mencari aura Zewawan. Huff, Zewawan, kau hebat. Kau memaksaku menggunakan potret seratus hantu. Kau tak bisa lagi lepas dari genggamanku. Tatapan mata Sakyamuni tampak jahat saat dia bergumam dengan suara rendah.